bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi di F family channel apa kabar sobat keluarga semuanya mudah-mudahan sehat dan sukses selalu pada hari ini hari Jumat 28 Oktober jam 9 lewat 16 waktu Indonesia Barat ya dan mungkin tidak akan tayang di hari yang sama mungkin di besok harinya pada hari ini kita akan melihat bagaimana progres dari overpass tanah baru hingga ke jembatan proteksi pipa gas karena kemarin kita sudah saksikan ada percepatan atau suatu hal yang dikebut di jembatan proteksi pipa gas dan sepertinya ada alat pengaspalan ya di sana lebih lengkapnya seperti apa Mari kita simak dulu video pada hari ini ya kita akan pantau dulu menuju ke overpass tanah baru kira-kira seperti apa progres yang bisa kita saksikan yang jelas di jalur ini sudah ada pembatas-pembatas proyek akses proyek ya jadi tidak bisa sembarangan kendaraan proyek melintas kesana kemari tapi sudah dibatas-batasi ya oleh petugas karena memang sepertinya sebagian juga sudah mulai dibersihkan mendekati akhir bulan Oktober 2022 ini ya Nah kita pantau menuju ke overpass tanah baru gutrail sudah semua terpasang konkret berir pun yang kemarin di video sebelumnya masih ada pengerjaan sekarang sudah selesai jadi konkret berir untuk bagian median dan tengah sudah selesai dikerjakan dan gak trail untuk di bagian bahu luar baik yang menuju ke arah exit gerbang tol kukusan ya ataupun menuju ke arah kerukut sepertinya di sisi ini sudah selesai ada petunjuk di sini rambu petunjuk jurusan namun belum termasang ya belum ada informasinya enggak tahu ke mana tapi yang jelas pasti ke arah kukusan ya tunjuk bahwa exit terdekat sudah mendekati ke arah kukusan harusnya demikian ya tapi pastinya kita nantikan saja nanti takutnya saya salah lagi ya Oke sekarang kita berada di dekat overpass dari tanah baru di sisi bawah masih di pekerjaan seluruh air ya terpantau masih ada pekerjaan seluruh air dan juga ada beberapa material-material mungkin untuk bagian dari pembatas ya pembatas tol sepertinya akan dibatasi oleh pembatas tol dan seperti yang kita saksikan pada video sebelumnya bahwa di area ini di plat injak dari jembatan mbox empat mengah ini sudah mulai dilakukan pengaspalan tuh ya sudah dilakukan proses pengaspalan kemarin kita sudah saksikan juga bagaimana progress yang ada di bekas masjid al-furqan ya Sekarang mari kita saksikan menuju ke arah simpang susun krukut yang berarti kita akan gunakan pada waktu dekat ini ya dalam waktu dekat Cijago tiga nah ini juga untuk bagian median tengah tinggal di bagian ini ya tuh tinggal di bagian ini untuk konkret berirnya bagian median tengah jalan pemisah jalur antara jalur menuju ke arah kukusan ataupun menuju ke arah krukut ya karena sepertinya disini akan terdiri dari dua jalur dengan masing-masing tinggal lajur Oke sekarang kita turunkan drone kita turunkan kita akan memantau menuju ke jembatan dari proteksi pipa gas bantau di pada videonya bahwa kondisi konkret biarir dan gak terlalu sepertinya tadi sudah disampaikan tapi sinyalnya ini mulai putus-putus ya sebentar saya harus cari posisinya yang enak dulu oke di bawah sini ada petunjuknya depok antasari cilandak bujong gede keluar ya lalu untuk diteruskan nantinya main road ke Cijago 3B bisa ke sini repambulang serpong untuk saat ini belum dulu ya paling yang waktu dalam waktu dekat adalah bagian yang berwarna hijau Cijago 3A bagian sini juga sudah mulai beberapa titik yang kemarin belum dikerjakan tricetnya sekarang sudah mulai dikerjakan sudah tertutup semua jadi gator sudah tertutup konkret berit tertutup di sini sama ya masih belum ada marka-marka jalan belum terus apa namanya tuh lupa lagi kan jadinya bagian berwarna merah dan putih itu reflektor ya itu juga sudah belum Hai nah ini alatnya yang mengerjakan apa namanya itu eh gator nih tuh dia sepertinya habis mengerjakan dimana terus mungkin mau mengerjakan kemana lagi gitu ya ya kita saksikan ini adalah alat yang mengerjakan gatornya tuh jadi sepertinya sedang ingin berpindah nih gatornya kayaknya udah pejar sudah selesai semua mungkin jadinya dia pergi kemana gitu kan nah ini dia ada alat asfalnya nih ya jadi yang perlu saya informasikan kepada sobat-sobat semua nanti besok kita tayangkan lagi ya besok kita sambil melihat bad dari proteksi pipa gas menuju ke arah si mausin krukut kira-kira seperti apa tuh viewnya terbarunya gimana ya jadi ini jembatan proteksi pipa gas kita pantau dua kali nggak apa-apa ya yang penting ada perubahan yang seperti apa yang bisa kita saksikan di sini seperti yang sudah disaksikan gator juga sudah semua terpasang konkret berir di sisi kanan belum tapi di bagian median menuju kukur-kukutnya sudah nah ini saya katakan pengaspalannya ini alat asfal itu kan sudah mulai di asfal ya ya jadi disini pengaspalannya dimulai dari titik ini mantap sekali ya mantap jiwa nih ya mantap jiwa ya tadi udah di asfal semua itu mantap oke sudah mantap jiwa sudah di asfal mari kita coba intip lagi kegiatan yang lain jadi di jembatan proteksi pipa gas ini sudah mulai ada pengada pemadatan lagi oleh fibro roller Oke kita pantau lagi nah ini sebagian sudah dilakukan proses pengaspalan sebagian masih dilakukan lagi persiapan mungkin ya bahan-bahan materialnya tuh di kayaknya itu motor grader ya motor grader bukannya iya kayaknya itu motor grader itu tuh yang lagi mondar-mandir maju mundur ya kayak setrikaannya hehehe oke ini dibatan proteksi bagas ini adalah fibro roller dan sisi kanan ada excavator yang mungkin juga sedang mengerjakan bagian dari penahan tanah ataupun saluran air ya saya tidak begitu terlihat dengan jelas nih lagi mataharinya lagi silau sekali hari ini ya tuh ini enggak tahu berapa derajat nih kalau di saat ini hari ini oke kita memasuki ke bagian plat injak yang telah dilakukan bahwa pengacoran berarti kita juga akan melihat disini juga harusnya dilakukan terus pengaspalan juga nanti kalau sudah selesai dan ini tampaknya sudah rigid legit semua di bagian ini tuh ya ada curing beton ya ada curing beton ada ada apa namanya kain geotex ya untuk kegiatan yang namanya curing beton atau perawatan perkerasan beton di sisi kiri sini ada pohon-pohon yang ditanamkan ya dekat dengan saluran air warga di sini tuh oke dan disini ini sekali lagi sudah ada penanaman pohon ada batas-batas proyek juga mungkin sepertinya harusnya akan dilanjutkan lagi ya Oh atau atau disambung ke sini nih yang belum nyambungnya tuh ya ini batas-batas proyeknya udah mulai kelihatan nih jadi terbatas-batas yang mana yang bukan area proyek dan yang mana yang bukan adalah dengan menggunakan batas-batas proyek seperti ini tuh oke jadi sudah semakin jelas bagaimana kondisi dari saluran air tuh ya dan juga penanaman pohon yang ada di sekitar jembatan proteksi pipa gas kita lanjut di sini juga tinggal titik tinggal satu baris lagi ya tinggal satu lajur lagi sepertinya ini lajur dekat dengan median tengah itu sepertinya masih belum dikerjakan masih dalam proses mungkin ya tuh karena di dua lajur lainnya sepertinya sudah selesai tinggal bagian lajur yang dekat dengan bahu dalam ya Oke mungkin demikian singkat padat jelas jadi masih konkret berirnya masih belum dipasang atau belum dikerjakan karena mungkin memang pengerjaan dari rigid pavement untuk levelingnya belum selesai jadi menunggu dulu proses penyelesaiannya nanti baru jika sudah selesai semua barulah dikerjakan bagian dari konkret berirnya dan juga lampu penerangan jalannya ya jika ada saran masukkan pertanyaan jangan sungguh tuliskan di kolom komentar kita bertemu lagi di video drone tol cijago terbaru ataupun progress tol jordua terbaru lainnya terima kasih sudah menonton sampai jumpa lagi di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton